isi saya orang siput kalau dari perumahan tuh lewat dikit, terus aja ada penghan ujek sebelah kanan nih guys, suasananya rame banget kan menjelang Canggome ini di depan lagi ada bazar jadi yang datang kesini bukan cuma umat pemucu atau buddha tapi semua etnis, semua kalangan boleh datang kesini oke guys, ini pelatih barongsai dari kesatuan, sekolah kesatuan Bogor ternyata guys bapak ini jadi pelatih barongsai di Arab wah hebat banget kan dia 2 tahun disana jadi pelatih barongsai dan pelatih kubu pak gimana pak kesan-kesannya jadi pelatih barong di Arab wah banyak senengnya lah banyak senengnya banyak senengnya ya kapan lagi bisa kesana gitu kan itu kesana khusus pak? dicari, mereka ke rumah saya dicari? dicari wah berarti bapak terkenal dong? ya sebut terkenal juga enggak dulu kan saya di Bango Putih dulu saya di Bango Putih Bango Putih terus bagaimana cara orang itu menemukannya? dulu kan di Bango Putih sering demo saya demo nah dulu saya sepatannya Agus Monyet apa? Agus Monyet terkenalnya saya Agus Monyet semua pernah tahu terus demo dia cari saya sampai ke rumah saya wah enak banget enak enak apa tinggal disana? ya kalau kita kalau saya kan ngajar bukan tenaga kerja enak enggak tahu paling yang tenaga kerja oh oke hai guys ini kita lagi interviewin yang pemain barongsai ini ada Ija Ija ya? namanya ya? Ija anak pesantren mana? Gadok pesantren dari Gadok Alhus Mania wah hebat nih asimilasinya kuat ya kenapa? buat ngelayanin buat ngelayanin aja udah berapa lama main? 4 tahun 4 tahun? wah ini emang beneran seneng lah bagaimana nih awalnya seneng sama seni aja gitu seneng sama seni aja hebat hebat oke